Halo YouTube, berikutnya saya akan mereview sebuah printer dengan ada fungsi scan dan copy nah ini dia HV6J2520HC, ini warna hitam, nah ini boxnya, kita lihat ini print, scan, dan copy ini garasinya 3 tahun, iri sekali ini, tintanya murah juga, original, sekitar 99 ribuan lah cataknya hingga 4500 halaman, nah kadernya itu tipe patem, hitam dan berwarna kalau yang berwarna mungkin, kalau tidak salah 1500 lembar nge-printnya ada display-nya di sebelah kiri, nah ini keterangannya ini pegang sampingnya bagian belakang sama seperti tadi, nah ini samping kiri listriknya 1-240 volt nah untuk kompatibelnya ini bisa dilihat langsung oh berarti ini ini yang hitam sampai 1500 lembar dan untuk berwarna 7250 lembar maaf tadi saya salah perkiraan nah kita lihat langsung ya ini ya ini dia filternya filternya ini agak besar ya nah ini ada tombol-tombolnya sebelah kiri ini ini untuk mengeluarkan kertasnya nah ini untuk memasukkan kertas di sebelah sini jadi ini untuk scan-nya untuk bagian belakang nah ini untuk power atau listriknya ini untuk sambungkan ke komputer file printer nah ini deskripsinya all-in-one filter ini juga hasil filternya juga tidak mengecewakan nah ini yang didapatkan file printer ini file printer ini nah ini tintanya ini warna hitam 4.6 nah kalau logo aslinya tuh ada tulisan gini ya agak boreng-boreng tapi bisa gerak kalau digerak-gerakin nah ini yang oh iya berwarna hitam juga ini ini HP rewardnya nah ini ada formula registrasi HP nah ini ada formula registrasi HP ini quick start gate dan ini dan ini quick step-nya untuk menginstall kita lihat langsung printernya kita lihat langsung printernya nah ini nah mari kita lanjutkan kita coba nyalakan nah itu ada indikatornya sudah nyala nah ini contoh hasil print printernya berwarna sangat jelas dan terang dan tidak mudah runtuh ini nah kita coba scan saja ya untuk scan ini size papernya maksimal ukuran A4 nah kalau di scan kita pencet yang pindai nah lampunya akan kedap gedip nah kalau kedap gedip itu tadanya scannya lagi bekerja oh iya untuk indikator tinta di sebelah sini kalau tinta yang hitam sebelah kanan nah ini yang kiri jadi 0 ini untuk menunjukkan apa yang sedang dikerjakan nah ini seperti ini akan muncul dengan nama scan 0 0 0 1 kita lihat nah hasilnya jelas sekali hasil scannya jika kita mau memperbesar misalnya ini tidak ukuran A4 nah kita mau memperbesar size-nya atau memenuhkan gambar menjadi sekitar A4 untuk menunjukkan untuk menunjukkan tombol ini yang atas ini gue ada warna hijau lampu hijau kalau yang bawah untuk mengecilkan size-nya jadi ukuran A4 menjadi setengahnya atau dan lain-lainnya nah ini untuk tinta warna dan ini untuk eh untuk tinta warna hitam ini tinta warna atau seperti ini akan berubah nah tapi jika untuk membatalkan tingkat fatal nah itu dia seal printer tadi ini kabelnya kompornya tadi saya rupa melihatkan ini kompornya ini ada lampunya audit kalau akan nyala nah seperti ini nah ini kabel powernya berwarna ungu untuk yang disambung ke printer untuknya seperti Lego ya nah ini kabel powernya nah ini untuk kabel ke printer dari printer maksudnya printer ke komputer atau laptop ya yaitu sekian review singkat printer spdixit 2520hc jika anda suka dengan video ini atau mau lihat video ini seperti ini review review berikutnya silahkan anda suka silahkan anda like dan subscribe channel saya terimakasih